Ransomware menyerang sistem IT dari Bank Syariah Indonesia yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan. Maka sejumlah nasabah atau jutaan nasabahnya ini mengalami gangguan yang kemudian tidak bisa beraktivitas secara ekonomi. Sebenarnya seberapa bahaya ransomware ini dan apa yang harus dilakukan agar kemudian hal seperti ini tidak berulang lagi terjadi. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Pratama Persada, Kepala Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREC. Pak Pratama terima kasih sudah bersama Nilu. Jadi Pak Pratama apa yang Anda analisa dari kejadian yang menimpa Bank Syariah Indonesia? Ya apa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia ini adalah buntut dari ketidakkuatan keamanan cyber kita di Indonesia. Kenapa? Karena berkali-kali terjadi peretasan, berkali-kali terjadi ransom di Indonesia yang tidak membuat kita ini belajar. Padahal digitalisasi ekonomi, digitalisasi pembayaran dan lain-lain itu menjadi prioritas di Indonesia. Sedangkan lembaga-lembaga perbankan, asuransi, kemudian lembaga-lembaga keuangan yang lain, mereka tidak berpikir bahwa security itu adalah prioritas. Mereka tidak membuat sistem keamanan yang benar-benar kuat sehingga bisa ditembus oleh hacker. Skala Anda, kalau kita bicara soal sistem keamanan cyber di tanah air itu, ada berapa dari 1 ke 10 tingkatannya? Kalau 1 ke 10 mungkin ya, sekitar 3 lah ya. Sekitar 3? Jauh sekali? Agak parah gitu. Kita lihat dari awal ada Tokopedia, Bukalapak, Bini, KPRI Live, BPJS Kesehatan, kemarin Telkom, KPU, kemudian beberapa institusi pemerintah yang lain. Gampang sekali di retas oleh shaker ini gitu. Dan kita lihat sampai saat ini pun, kalau sekarang ini kita browsing gitu, banyak situs-situs pemerintah kita di retas kemudian dijadikan landing page judi online. Kemana sih admin-admin ini? Orang-orang IT yang bertanggung jawab terhadap sistem yang mereka miliki gitu. Kita punya BSSN? BSSN, yang harusnya menjadi penanggung jawab terhadap keamanan cyber terutama di pemerintahan, ternyata juga belum bisa melakukan tugasnya dengan maksimal. Mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan operasi keamanan cyber. Tidak harus besar-besar sih gitu. Anggara 500 miliar, 600 miliar untuk mengamankan seluruh Indonesia menurut saya hampir mustahil. Kalau kita bandingkan dengan Amerika ya jauh. Di Amerika itu per tahunnya ada sekitar 250 triliun. Itu pun masih diserang oleh hacker. Jadi pertanyaan juga begini, bagaimana ransomware itu bisa menyerang satu sistem? Banyak sekali caranya gitu. Misalkan dengan piecing. Piecing itu adalah mereka seolah-olah membuat pengirim email dari pimpinan BSI kepada karyawannya gitu. Di situ nanti ada link misalkan gaji atau link apa gitu. Begitu diklik itu bisa menyebarkan virus malware ransomware ini ke komputer dia. Begitu komputer dia terkoneksi ke jaringan, semua komputer yang terkoneksi ke seluruh jaringan akan terinfeksi dengan virus ini. Itu satu-satunya cara atau ada? Oh enggak. Ada misalkan mereka mendapatkan celah-celah keamanan yang tidak disadari oleh pihak BSI gitu. Dan mereka memanfaatkan celah keamanan itu untuk melakukan injeksi malware ke sistem yang dimiliki oleh BSI. Yang paling mungkin terjadi BSI yang mana? Kalau menurut saya piecing. Karena piecing ini adalah sistem serangan yang susah sekali dilawan gitu. Kenapa? Karena memanfaatkan perasaan orang gitu. Contohnya misalkan Mbak Niluh di email sama pemimpin redaksi Kompas. Kira-kira akan buka enggak emailnya itu? Jadi tidak selalu anonim yang masuk ya? Enggak dong. Kalau anonim pasti enggak akan kita buka. Pemanfaatan emosi itu yang susah untuk dilawan gitu. Tapi balik lagi ke soal BSI tadi. Ransomware itu seberapa berbahaya? Serangan yang sangat luar biasa bahayanya. Kenapa? Karena begitu menginfeksi target, dia melakukan enkripsi penyandian kepada semua file-file yang ada di dalam target yang tersebut. Baik file dokumen ataupun file sistem. Dan kalau sudah terkena itu, sistem akan pasti mati. Kenapa? Karena filenya rusak. Sistem operasinya mati, aplikasinya mati, semuanya mati total. Dan untuk mengembalikan itu? Kita harus memiliki key yang tepat. Nah, key ini biasanya hanya bisa didapat kalau kita membayar tebusan kepada si penyerangnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita membayar tebusan, belum tentu diberikan key-nya. Hampir semua pengamat cyber pasti bilang, mendingan enggak usah dibayar. Karena dibayar pun tidak akan ada jaminan sistem Anda akan kembali dengan benar. Jadi yang harus dilakukan ketika terjadi itu? Kalau kita menyadari ada serangan cyber, kemudian kita disconnect semua sistem. Semua server kita matikan begitu. Tetapi tentu saja harusnya tidak memakan waktu yang lama. Kalau kita memiliki sistem backup yang bagus. Jadi kalau ini sampai berhari-hari hampir sepekan? Nah, menurut saya ini ada problem internal gitu. Bukan semata-mata karena serangan hacking. Apa yang mungkin terjadi? Kerusakan sistem itu ada berbagai macam sebabnya. Yang pertama adalah tadi serangan hacker gitu. Yang kedua gara-gara hardware-nya bermasalah gitu. Atau yang ketiga ada permasalahan ketidak kompatibelan antara live system dengan backup system. Sehingga apa? Butuh waktu untuk melakukan recovery. Apalagi ini adalah infrastruktur kritikal. Harusnya tidak boleh down lebih dari beberapa jam. Paling sejam, dua jam harusnya sudah up gitu. Balik lagi. Nah ini yang menurut saya harus dicari tahu nih. Ini kenapa kok terjadi masalah seperti ini? Kalau kita bicara soal kebocoran data yang kemudian beredar di media sosial. Anda meyakini itu adalah hal yang benar? Kalau saya benar gitu. Jadi memang ada kebocoran data dari BSI. Dan si Lockbit ini, geng ransomware ini. Mereka karena tidak mendapatkan tebusan dari BSI. Karena ancaman mereka mempublikasikan datanya. Akhirnya sekarang dipublikasikan. Per 15 Mei kemarin sudah dipublikasikan gitu. Ada banyak file yang di-upload oleh si Lockbit ini gitu. Di dark web. Tentu saja kita harus tahu bagaimana cara mengaksesnya browser Google. Ya, ngertilah gampang. Boleh kita buka ya? Boleh. Ini file-file yang apa namanya di-upload sementara oleh si ransomware Lockbit ini. Oke. Dan ini kita masuknya nggak bisa pakai browser biasa. Jadi kita harus pakai tor browser. Tor browser itu digunakan kalau kita mau masuk ke dark web gitu. Ini data-data semua? Ini data-datanya nih. Ini baru foldernya nih. Ini baru foldernya. Kemudian saya nyobang apa namanya dari database-nya. Ini dia ada database-nya. Di database-nya itu ada customer database. All data ini, customer all data. Yeah, all data. Customer all data gitu. Customer mobile mail? Mail. Iya. Ini ada bermacam-macam data pribadinya dia gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya beberapa. Ini adalah? Ada customer ID, nasabah, ini ada namanya, customer name-nya, terus ini ada kontak number-nya gitu. Oke. Nomor telepon ada. Terus user ID untuk masuk login gitu. Terus kapan dia masuk, kemudian ada notes-nya, kemudian address-nya, alamatnya ada gitu. Ini tidak kami tayangkan secara utuh karena sekali lagi menyangkut keamanan. Atau data pribadi dari setiap nasabah. Tapi di sini sangat jelas sekali semua datanya sampai dengan nomor teleponnya ya mas? Sampai nomor teleponnya. Email-nya juga, itu kurang lebih ada jutaan itu data di sini. Luar biasa sekali. Ini belum ke-download semua. Kebanyak apa namanya punya kepentingan terhadap data-data seperti ini gitu. Kenapa? Karena masing-masing data ini bisa digunakan mereka untuk melakukan piecing ke masing-masing orang ini. Jadi kita nih kalau misalkan nggak aware nih gitu. Karena kita ketahuan apa namanya, nomor handphonenya dan lain-lain, kita bisa menjadi korban penipuan juga. Dibilang, oh Anda nasabah BSI, nomor akun sekian, Anda pernah login ke sini. Ini Pak, coba diklik, ini ada bonus untuk Anda gitu. Begitu dia ngeklik, apa namanya, dia bisa ngontrol handphonenya. Jadi kalau seperti ini, ini sangat mudah kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian merampok uang nasabah BSI ini. Ini yang kita maksud dengan pentingnya keamanan si beruang tadi. Betul. Sekarang kita coba bayangkan, dari nomor handphone, dengan nomor handphone, nama, alamat aja, orang bisa melakukan penipuan loh. Apalagi tadi ada user ID-nya. Ada user ID-nya juga gitu. Nah ini karena downloadnya sangat lambat sekali di dark web itu, sehingga butuh waktu untuk melakukan download gitu. Tapi kalau ini bisa ke-download semua, saya yakin sih banyak data-data yang kritikal sebenarnya gitu. Saat masuk ke sini ini harus berbayar atau seperti apa? Enggak. Apakah semua yang dibagikan, data pribadi yang dibagikan di dark web itu free? Enggak. Jadi, jadi apa namanya, beberapa pertas gitu, karena dia berkepentingan terhadap data tersebut, mereka menjual data-data ini gitu. Dan customernya sangat banyak sekali tentu saja gitu. Banyak yang mau data-data terutama dari Indonesia gitu. Tapi ini kenapa bisa free? Nah, ini saya tidak tahu bagaimana si Lockbit ini memberikan dengan free. Sepertinya dia kesel gitu, karena Bank BSI tidak mau memberikan tembusan, tembusan gitu. Sehingga akhirnya dia bilang, ya sudah, buka aja gitu. Jadi semua orang silahkan kalau mau ambil gitu. Nah ini setiap hari sama si Lockbit ini di-update sama dia. Dikeluarin dikit-dikit, keluarin dikit-dikit gitu. Setiap hari, data. Setiap hari. Terakhir, Mas Pratama membuka ini, kapan terakhir mereka mengupload? Baru hari ini gitu. Hari ini pun masih dia buka? Masih, masih. Tadi jam 8 sempat, apa namanya, stuck sebentar. Saya pikir, apa namanya, sudah selesai nih. Ternyata up lagi, tidak ada data baru lagi gitu. Jadi, ancamannya si hacker ini adalah, kalau Bank BSI tidak bayar, semua data sedikit-sedikit akan saya keluarkan. Ini menurut Anda, ini fatal ketika hampir seperti itu? Oh iya dong, fatal dong. Fatal bagi BSI? Sangat fatal sekali gitu. Dan ada konsekuensi hukumnya harusnya. Jadi, kita ini punya, namanya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang di dalamnya, kalau sampai terjadi kelalaian, penyalahgunaan data pribadi gitu, yang mengikipan kebocoran data pribadi, itu ada ancaman hukuman. Tapi yang jadi masalah adalah, Undang-Undang itu sampai sekarang, tidak bisa digunakan untuk hal ini gitu. Karena apa? Karena belum ada lembaganya yang bertanggung jawab, untuk melakukan proses ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi. Seperti ini ya? Belum dibentuk ini. Jadi BSI tidak bisa diproses? Ya, belum bisa. Sekarang siapa yang melakukan investigasi? Siapa yang membuktikan bahwa ini adalah kelalaian gitu? Mas, kalau Anda tadi menyebut bahwa, kayaknya levelnya adalah keamanan kita sampai tiga gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, paling penting adalah security awareness. Semua pimpinan di negara kita ini, harus berpikir bahwa serangan cyber itu nyata. Bahwa sistem kita begitu go digital, pasti ada ancaman serangan cyber di sana. Nah, itu dulu yang pertama gitu. Yang kedua adalah, kita harus tahu gitu, bahwa ketika kita mau mengamankan sistem kita, kita harus berbicara masalah bagaimana mendeploy teknologi yang benar. Bagaimana kita membuat orang-orang menjadi berkompeten untuk mengelola teknologi ini. Kemudian bagaimana kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pengamanan cyber gitu. Jangan misalkan kita pimpinan institusi gitu, eh amanin ya, cyber kita ya gitu. Tapi tidak dilengkapi dengan tools, tidak dikasih SDM yang berkompeten, tidak dikasih budget anggaran untuk beli alat, plus regulasi di pemerintah. Nah, regulasi ini menurut sangat penting sekali nih. Mbak Nilu kenapa? Karena sampai saat ini, kalau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini belum dijalankan, akibatnya apa? Akibatnya orang akan merasa bahwa kebocoran data itu biasa. Tuh nggak ada aturan hukum yang bisa menghukum kita gitu. Ya kan? Padahal kalau kita lihat, General Data Protection Regulation di Eropa, kalau sampai terjadi kebocoran data pribadi, satu orang Eropa aja, dia bisa nuntut sampai 20 juta euro loh. Jadi bisa bangkrut perusahaannya. Apalagi kalau kemudian nucur seperti kasus BN? Iya, apalagi segini gitu. Ada 15 juta orang nuntut masing-masing 6 miliar gimana? Sekali lagi adalah awareness ya. Setiap perusahaan tentang pentingnya, menjaga IT yang secure begitu, dan termasuk juga bahwa jangan menyepelekan soal kebocoran. Plus penguatan ini yang paling penting juga, penguatan institusi keamanan cyber di Indonesia. Kita kan punya banyak stakeholder cyber ya. Kita ada punya BSSN, kita punya Kominfo, kita punya Intelijen Cyberbin, kita punya Cyber Defense Kemhan, Cyber Crime Uppence Polri gitu. Banyak gitu. Nah ini kolaborasi ini menurut saya harus bisa berjalan dengan baik gitu. BSSN ini kasihan ini, harus diupgrade gitu. Sekali lagi semoga ini jadi titik pengingat kita semua ya. Amin. Tentang pentingnya keamanan cyber, dan juga betapa pentingnya data pribadi setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih Kepala Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREK, Pratama Persada. Sudah berbagi pandangan di Indonesia selalu. Terima kasih.